DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat pimpinan gabungan dari 9 fraksi. Rapim GAP akan digelar hari ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bila sesuai jadwal, Rapim GAP akan dihadiri oleh seluruh ketua fraksi. Masing-masing fraksi akan mengusulkan nama-nama calon pejabat gubernur. Saat ini ada 4 nama yang masuk bursa calon PJ Gubernur DKI Jakarta, pengganti Anies Baswedan. Di antaranya Kepala Sekretaris Presiden Heru Budi Hartoro, Sekda DKI Marullah Matali, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, dan Deputi 4 KSP Juri Ardian Toro. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.